selamat menikmati ada berapa putranya ada lima yang pertama ada apa Abdullah terus Abdurrahman Sayyidina Ali Ahmad Assyahid amaran sudah juga bangsa-bangsanya sekarang menerangkan tentang putra daripada Sayyidina Ali Al-Guyur karena dari Sayyidina Ali Al-Guyur ini masih panjang masih panjang terpecahnya nanti di putranya Sayyidina Ali Al-Guyur ini mulai banyak cabang daripada marga-marga terus apa namanya dari saudaranya Sayyidina Abdullah Sayyidina Ali putranya ada dua Sayyidina Ali Al-Guyur putranya ada dua yang pertama yang pertama namanya Abdullah Ba'alwi yang satu yang nama adalah Ali sahibu darat dan insya Allah kalau cukup waktu kita akan bahas dua ini Ali sahibu darat dan juga Sayyidina Al-Abdullah Ba'alwi putra daripada Sayyidina Al-Guyur jadi Sayyidina Ali Al-Guyur punya dua putra yang pertama namanya adalah Abdullah yang terkenal dengan sebutan Abdullah Ba'alwi sudah sekelumit dulu kita ceritakan ketika apa namanya menerangkan daripada masjid Ba'alwi ketika menerangkan masjid Ba'alwi kita terangkan dulu naam jadi putranya ada dua ya Sayyidina Ali sahibu darat ya ini yang pertama kali mendapat julukan sahibu darat ya sahibu darat dan satunya namanya Abdullah Ba'alwi kita mulai dari Sayyidina Ali sahibu darat karena ceritanya gak begitu banyak nanti kalau Sayyidina Abdullah Ba'alwi ini sangat banyak sekali karamanya ceritanya dan juga apa namanya perjalanan hidupnya perjalanan hidupnya tercatat sangat banyak sekali kita mulai daripada Sayyidina Ali jadi Sayyidina Alwi Al-Guyur Ibni Faqih Al-Muqaddam memiliki dua orang putra yang satu bernama Abdullah Ba'alwi dan yang satu apa namanya adalah Ali Ali ini mendapat julukan daripada apa namanya sahibu darat apa namanya ibu ibunya Sayyidina Ali dan Abdullah Ba'alwi Ali sahibu darat dan Ali sahibu darat dan Abdullah Ba'alwi ini ibunya bernama Fatima binti Ahmad bin Alwi Ammul Fagi jadi istrinya Sayyidina Alwi Al-Guyur ini adalah Fatima binti Ahmad bin Alwi Ammul Fagi Fatima binti Ahmad binti Alwi Fatima binti Ahmad bin Alwi Ammul Fagi itu istrinya Sayyidina Alwi Al-Guyur kemudian memiliki dua orang anak satu namanya Abdullah Ba'alwi dan yang satu namanya adalah Ali sahibu darat kita mulai daripada Ali sahibu darat kita mulai daripada Sayyidina Ali sahibu darat Sayyidina Ali sahibu darat ini beliau dilahirkan ditarim istri beliau bernama Fatima binti Sa'id Baleth Sayyidina Ali sahibu darat Ali sahibu darat ini istrinya adalah Fatima binti Sa'id Baleth Baleth baknya panjang lam yak tamat baleth dari almin al-masyayikh dari golongan masyayikh bukan dari golongan bani alwi dari masyayikh seperti ibunya Sayyidina bagil dari bangsa bakhutfan naam apa namanya istrinya adalah Fatima binti Sa'id Baleth Imam Ali ini dilahirkan di kota Terim wakana mujabud da'wah Habib Ali ini adalah mujabud da'wah semua apa yang didoakan yang diucapkan oleh beliau langsung diterima oleh Allah dan dikabulkan makanya beliau juga mendapat julukan daripada sahibu darat sahibu darat darat ini artinya apa namanya yagid menolong sahibu darat orang yang suka menolong atau datang bisa diartikan datang untuk menolong ketika dipanggil namanya itu adalah namanya adalah Sayyidina Ali di dalam sejarah yang dikatakan bahasanya yang melekat kalimat sahibu darat itu cuma pada Sayyidina Ali ini ya Ali sahibu darat tapi kata ulama dikatakan bahasanya yang terkenal shari ud darat cepat ketika dipanggil untuk menolong itu ada tiga yaitu seperti yang sudah kita terangkan dulu yang pertama ini apa namanya Ali sahibu darat ini kebenaran ayah beliau siapa ayahnya ayahnya adalah apa namanya Sayyidina Alwi Alghuyur jadi ayah dan anak sama-sama sahibu darat namanya Alwi Alghuyur dan putra beliau Ali sahibu darat yang sekarang kita akan ceritakan nanti kita akan ceritakan juga Sayyidina Ali sahibu darat ini punya anak Muhammad maulad dawila ini gak usah dicatat untuk keterangan tambahan aja Ali sahibu darat ini punya putra Muhammad maulad dawila punya putra putra Umar muhdar Umar muhdar ini juga sahibu darat jadi sahibu darat ada tiga dari dari lima keturun dari lima jari ini yang pertama dari bawah Umar Muhdar bin Abdurrahman segab bin Muhammad maulad dawila bin Ali sahibu darat bin Alwi Alghuyur tiga ini Umar Muhdar bin Abdurrahman segab bin Muhammad maulad dawila bin Ali sahibu darat bin Alwi Alghuyur tiga ini yang mendapat julukan sahibu darat Alwi Alghuyur terus putra kemudian cicit cicitnya daripada sahibu darat yaitu Umar muhdar Umar muhdar bin Abdurrahman segab bin Muhammad maulad dawila ini nanti akan ada keterangannya nanti akan datang dari sayidina Ali sahibu darat ini keturunannya nanti mulai banyak marga-marga itu dari cucunya dari cucunya yaitu alhabib Abdurrahman segab dan alhabib Muhammad maulad dawila dan keturunan saudara-saudaranya Abu Abdurrahman segab atau putra cucu daripada sahibu darat ini barulah nanti akan ada yang namanya marga-marga paham ya dari keturunan Alwi Alghuyur nah beliau mendapat julukan sahibu darat paham ya mendapat julukan sahibu darat dan beliau kathirul ibadat suka ibadat sholat ngaji zikir beliau sangat suka ibadat makanya beliau apa namanya mujabud da'wah makanya orang itu jangan dilihat sudah jadinya ya siapapun orangnya itu jangan dilihat suksesnya lihat dulu mujahadanya nah ini Syedina Ali sahibu darat dikatakan kadang beliau ini tiga bulan berada di makamnya Nabi Hud tiga bulan makan dengan seadanya perjalanan jauh dulu karena gak ada kendaraan kemenai ontar seperti itu jadi apa namanya beliau tiga bulan bulan Rajab bulan Syaban bulan Ramadhan tiga bulan beliau berkhulwah di dekat daripada makamnya Nabi Allah Nabi Allah Hud alaihissalam wa'ala nabiyina afdalus salatu wassalam na'am Habib Ali sahibu darat ini beliau meninggal beliau meninggal ini ada dua versi ya ada dua versi untuk tahun meninggalnya ada yang bilang ada yang bilang sebagai satu pendapat dari kitab Bit'a Muhammadiyah dan juga ada dari kitab yang lain disini disebutkan bahasanya ada dua versi yang pertama yaitu Laylatul Arbi'a malam rebuh Laylatul Arbi'a Laylatul Arbi'a tanggal sembilan belas tanggal sembilan belas pada tahun tujuh ratus sembilan hijriyah bulannya bulan rojab jadi sembilan belas rojab tujuh ratus sembilan Laylatul Arbi'a ini pendapat yang pertama pendapat yang kedua disebutkan dari kitab Jauh Harusyafaf dari kitab Jauh Harusyafaf memang kalau sejarah seperti ini pendapat-pendapat seperti itu apa namanya di kitab Jauh Harusyafaf dikatakan Tufi Yaumur Rubo hari rebuh hari rebuh tujuh belas rojab hari rebuh tujuh belas rojab pada tahun enam ratus sembilan puluh telapan terima kasih Terima kasih.